Alhamdulillah Anak pancingan dalam Islam Kehadiran buah hati memang hal yang paling ditunggu-tunggu di dunia ini Apalagi bagi mereka pasangan suami istri yang telah menikah sekian lama Namun belum kunjung di karuniai buah hati Dengan hadirnya anak di tengah-tengah keluarga Tentu akan membuat hubungan tersebut terasa lebih lengkap dan sempurna Namun ketika usia perkawinan menginjak tahun pertama Kedua hingga ketiga Rasa kecemasan pun muncul Tidak segera memiliki buah hati di tengah-tengah keluarga Memicu pasangan suami istri untuk mengadopsi anak Dengan maksud sebagai pancingan Agar sang istri cepat hamil Mengadopsi anak sebagai pancingan agar cepat hamil Sudah banyak diakini oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia Lalu bagaimanakah Islam menanggapi fenomena ini? Adakah istilah anak pancingan dalam sejarah Islam? Anak pancingan dalam Islam tidaklah dikenal Karena adanya alasan berikut ini Alasan pertama adalah Karena yang memberi anak adalah Allah SWT Bukan pancingan ataupun yang lainnya Alasan kedua adalah Karena kita tidak boleh meyakini sesuatu dapat memberi pengaruh baik atau buruk Kecuali dengan dalil dari Al-Quran ataupun hadis suhid Alasan ketiga adalah Secara ilmu kesehatan Anak pancingan tidak mempengaruhi terjadinya pembentukan janin Namun yang mempengaruhinya adalah Kualitas air mani pria dan wanita yang bagus setelah izin dari Allah Jadi tidak diperkenankan mengadopsi anak untuk dijadikan sebagai anak pancingan Karena hanya Allah SWT yang bisa memberikan keturunan Sehingga kita harus tetap percaya dan bergantung kepada takdir Allah Dan bukan kepada anak pancingan Usaha mengambil anak untuk dijadikan anak pancingan Justru bisa menyetir kita kepada bentuk kesyirikan yang terselubung Karena usaha tersebut tidak disyariatkan dalam Islam Usaha tersebut malah menyampingkan keyakinan kita kepada bantuan Allah SWT Sebagai maha penolong Sedang, jika dilihat dari segi psikolog Hal ini juga sangat tidak dianjurkan Menurut psikolog Wikadiah Partasari Ketika suami istri memilih mengadopsi anak Keputusan tersebut memang dipilih atas kesepakatan bersama Adopsi menjadi pilihan mereka di antara berbagai alternatif yang ada Harapan ketika mengadopsi ini juga sudah cukup realistis Namun kalau pasangan mengadopsi anak dengan tujuan hanya sebagai pancingan Wikah mengatakan, kedepannya bisa menjadi masalah tersendiri Hal itu karena ketika suami istri sudah ingin mengadopsi anak Ada berbagai hal yang perlu dipersiapkan Pertama yang paling penting adalah kesiapan mental pasangan tersebut Pasangan juga harus punya komitmen yang kuat Karena menjadi orang tua bukan sesuatu yang mudah Bukan hanya kesulitan untuk mengasuh anak saja Bahaya yang akan dihadapi pasangan ketika mengadopsi anak sebagai pancingan Nantinya pasangan tersebut juga harus siap menghadapi dampak psikologis Ketika mereka sendiri punya anak kandung Apakah kasih sayang pada anak adopsi yang awalnya sebagai anak pancingan akan tetap sama? Bagaimana jika si anak kemudian merasa tersisitan? Tentunya kalau hal tersebut terjadi, orang tua tersebut sudah mengorbankan anak Itulah mengapa tindakan mengadopsi anak untuk memancing kehamilan memang tidak direkomendasikan Nyatanya memang tidak pernah ditemukan istilah pancingan dalam Islam Baik dari Al-Quran maupun hadis Pun dari segi psikologis, anak pancingan juga tidak dianjurkan Namun berbeda dengan anak pancingan, dalam sejarah Islam justru sudah ditemui istilah adopsi anak Pada masa jahiliah, adopsi anak sudah membudaya Seseorang mengangkat anak orang lain untuk dimiliki dan statusnya seperti halnya anak kandung sendiri Kemudian ia akan mengumumkannya di hadapan masyarakat Nantinya si anak tersebut benar-benar menikmati status sebagai anak kandung Sehingga dalam pembagian warisan ia pun memperoleh bagian seperti halnya anak kandung lainnya Dalam perjalanan sejarah kehidupannya Rasulullah SAW pernah bersentuhan dengan kebiasaan ini Beliau pernah mengangkat seorang anak yaitu Zaid bin Haritsah Kisah ini berawal ketika Zaid kecil menjadi salah satu korban peperangan antara suku yang kerap terjadi di Zazirah Arab Dia ditawan oleh pihak musuh, waktu itu umur Zaid sekitar 8 tahun Selanjutnya dia menjadi barang dagangan Hingga sampailah kemudian keponakan Khadijah binti Huwailid yang bernama Hakim bin Hazam bin Huwailid membeli Zaid kecil Zaid pun berpindah tangan ke Khadijah sebagai hadiah Yang kemudian pasca pernikahannya dengan Rasulullah SAW Zaid diberikan kepada Rasulullah sebagai hadiah dari Khadijah Selama bertahun-tahun hidup bersama Rasulullah SAW Terasalah kebahagiaan menyelumuti kehidupan Zaid Sampai akhirnya datanglah Bapak dan Paman Zaid yang telah lama berkelana mencarinya Begitu menemukannya mereka pun berdua ingin menembus Zaid dari Rasulullah SAW Akan tetapi beliau tidak menerima tebusan tersebut Rasulullah SAW memberi kebebasan kepada Zaid untuk memilih Apakah ia tetap ingin tinggal bersama beliau atau pulang dan tinggal bersama keluarganya Di luar dugaan Zaid dengan yakin memilih tetap tinggal bersama Rasulullah SAW Maka beliau merasa terharu dengan keputusan Zaid yang mengesankan itu Sehingga beliau menggandeng tangan Zaid menuju Ka'bah Dan berhenti di hijar Ismail sembari mengumumkan di hadapan orang-orang Quraish Wahai kaum Quraish, persaksikanlah bahwa ini adalah anakku Dia mewarisiku dan aku mewarisinya Mendengar ungkapan Rasulullah SAW Maka tentramlah hati Bapak dan Paman Zaid Sehingga mereka pun membiarkan Zaid hidup bersama Rasulullah SAW Sejak saat itu Zaid dikenal dengan sebutan Zaid bin Muhammad Sampai turunlah firman Allah SWT untuk meneruskan hal tersebut Allah SWT berfirman yang artinya Dia Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak-anak kandung kalian Yang demikian itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian Dan Allah mengatakan yang sebenarnya Dan dia menunjukkan Rasulullah SAW memberi kebebasan kepada Zaid untuk memilih Apakah ia tetap ingin tinggal bersama beliau Atau pulang dan tinggal bersama keluarganya Di luar dugaan Zaid dengan yakin memilih tetap tinggal bersama Rasulullah SAW Maka beliau merasa terharu dengan keputusan Zaid yang mengesankan itu Sehingga beliau menggandeng tangan Zaid menuju Ka'bah Dan berhenti di hijar Ismail sembari mengumumkan di hadapan orang-orang Quraish Wahai kaum Quraish Persaksikanlah bahwa ini adalah anakku Dia mewarisiku dan aku mewarisinya Mendengar ungkapan Rasulullah SAW Maka tentramlah hati Bapak dan Paman Zaid Sehingga mereka pun membiarkan Zaid hidup bersama Rasulullah SAW Sejak saat itu Zaid dikenal dengan sebutan Zaid bin Muhammad Sampai turunlah firman Allah SWT untuk meluruskan hal tersebut Allah SWT berfirman yang artinya Dia Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak-anak kandung kalian Yang demikian itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar Panggillah anak-anak angkat tersebut dengan memakai nama bapak-bapak mereka Itulah yang lebih adil di sisi Allah Quran Surah Al-Ahsaf ayat 4 hingga 5 Inilah perintah yang menghapuskan hukum Tabani pada masa permulaan Islam Hukum Tabani tersebut membolehkan pengakuan seseorang atas anak-orang lain sebagai anak kandungnya Allah SWT kemudian memerintahkan untuk mengembalikan penisbatan nasab kepada bapak-bapak kandung mereka Dan inilah perilaku yang adil, sikap tengah lagi baik Sedangkan untuk anak yang diangkat tersebut Harus tetap mengakui ayah kandungnya sendiri Meski ia tidak mendapat perhatian ayah kandungnya sedari kecil Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang mengaku sebagai anak kepada selain bapaknya Atau menisbatkan dirinya kepada yang bukan walinya Maka baginya laknat Allah, malaikat, dan segenap manusia Pada hari kiamat nanti Allah tidak akan menerima darinya ibadah yang wajib maupun yang sunnah Hadis Rewat Muslim 3314 dan 3373 Nah pemirsa, demikianlah Islam membolehkan kita untuk mengadopsi anak Namun tidak dijadikan sebagai anak pancingan Ubahlah mindset Anda Bahwa tujuan Anda mengadopsi anak bukanlah semata-mata memancing kehamilan agar lebih cepat Namun tegakkan niat Anda untuk menolong dan menyayangi anak-anak yang kurang beruntung Hal tersebut penting dilakukan Agar ikatan batin Anda dengan si anak tak akan mengalami pasang surut Apalagi di kemudian hari Jika anak kandung Anda lahir ke dunia Sehingga anak hasil adopsi juga tetap merasa kasih sayang Anda Namun dengan catatan Tidak mencantumkan nama Anda di belakang nama anak adopsi Karena Allah SWT telah mengaturnya dalam Al-Quran Bahwa nasab anak tersebut adalah tetap orang tua kandungnya Ya baik pemirsa Alhamdulillah waktunya sudah mau habis lagi Ya betul sekali Ya tapi jelas sekali ya tadi pemirsa Bahwa di Islam itu tidak ada yang namanya anak pancingan Tidak ada istilah itu Tidak pernah Rasulullah mungkin kalau kita mengadopsi anak boleh ya Karena Rasulullah menggambarkan pernah juga mengadopsi anak bernama Zaid bin Haris Cuman ada satu syarat kita tidak boleh mengganti nama ayah aslinya di belakang nama Tetap nama ayah kandungnya ya Kalau menggunakan bin atau binti ya Itu anak pancingan Kalau anak yang buruh harka Anak itu Apa namanya Anak keramba Apa itu Tutup aja di keramba Ya karena dia durhaka Oke baiklah Baik pemirsa Biasa kita pastinya masih punya banyak sekali berita yang bermanfaat Insya Allah buat Anda semua Oleh karena itu Jangan pernah kelewatan untuk menyaksikan Berita Islam ini masa kini Hanya di TransTV milik kita bersama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh